selamat datang kembali di channel yang membahas putar olahraga yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share agar channel ini semakin berkembang Legenda Inter Milan, Walter Zenga menilai bahwa kesuksesan Nerazzurri mengalahkan Fiorentina untuk mengamankan gelar Coppa Italia 2022-2023 menjadi modal penting untuk menatap duel final Liga Champions melawan Manchester City Inter mengalahkan Fiorentina dengan skor 21 kemarin untuk mempertahankan mahkota Coppa Italia musim lalu itu bukanlah final yang mudah bagi Nerazzurri pasalnya Fiorentina bermain dengan motivasi tinggi demi mempersembahkan trofi pertama mereka dalam 22 tahun terlebih lagi, anak Asu Vincenzo Italiano itu sudah mengalahkan Inter di ajang seri A pada bulan lalu segalanya menjadi lebih sulit bagi Nerazzurri ketika mereka kebobolan gol kilat pada menit ketiga namun, Inter tidak panik dan terus melawan mereka sukses comeback untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1 di babak pertama dan berjuang mempertahankan keunggulan tersebut di sepanjang babak kedua mantan keeper Inter, Zenga bereaksi atas kemenangan tersebut yang menjadi modal berharga menjelang final Liga Champions pada tanggal 11 Juni tahun 2023 di Istanbul, Turki kemenangan luar biasa, khususnya saat ini jelang 2 pertandingan Liga dan kemudian final Liga Champions itu penting untuk moral dan kepercayaan diri, kata Zenga kepada Sky Sport Italia tapi juga harus digarisbawahi bahwa Fiorentina menjalani pertandingan yang hebat, sambungnya mereka memainkan sepak bola yang bagus untuk banyak pertandingan, yang semakin menunjukkan kekuatan Inter kita terkadang lupa bahwa selalu ada 2 tim di lapangan kemarin Fiorentina bermain di level yang sangat tinggi, dan Inter berhasil melawan, Handanovic memainkan peran kunci tapi di atas segalanya Darmian dengan penyelamatan itu membuat kemenangan ini semakin penting dan menjadi pendorong bagi tim ke Istanbul ditanya tentang perbandingan antara Lautaro Martinez dan Diego Milito, Zenga mengatakan hari ini adalah waktunya bagi Lautaro, karena saat itu adalah momen Milito Zenga juga berbicara tentang penampilan Kapten Inter, Samir Handanovic melawan Fiorentina Handanovic menampilkan performa yang cukup bagus dia memiliki beberapa situasi di mana dia bisa melakukannya dengan lebih baik secara teknis tapi itu bagian dari peran penjaga gawang striker Inter Milan, Romelu Lukaku mengakui bahwa masalah cederanya pada musim ini membuatnya banyak merenung berbicara dalam film dokumenter, satu untuk semua, di Amazon Prime, seperti dilansir FC Inter News striker milik Chelsea itu membahas cedera seriusnya setelah memutuskan kembali ke Inter cedera sangat berdampak dalam musim yang mengecewakan bagi sang striker di awal musim, Lukaku absen karena cedera paha selama berbulan-bulan meski belum sepenuhnya fit Lukaku tetap dipanggil ke Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2022 di Qatar ia tidak berkontribusi apapun untuk negaranya, dan malah dianggap sebagai biang kela di keterpurukan Belgia karena ia melewatkan banyak peluang emas Lukaku pun sadar, ia telah bikin kecewa tim dan negaranya Lukaku menyadari bahwa menghadapi cedera serius seperti itu telah memberinya banyak hal untuk direnungkan namun dalam beberapa pekan terakhir, Lukaku telah kembali menemukan performa terbaiknya setelah berhasil memulihkan kebugarannya dan berharap bisa menjadi starter di laga final Liga Champions melawan Manchester City orang tidak tahu bahwa saya mengalami robekan pada tendon otot fleksor paha di belakang lutut pada bulan Agustus dalam latihan menjelang pertandingan melawan Kremonese, kenang Lukaku ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berdiam diri selama 6 bulan tanpa bisa bermain itu membuat saya banyak merenung lanjut Lukaku, mungkin saya harus menjalani rehabilitasi lebih lama agar bisa terus bermain dan tidak banyak orang di tim nasional yang bisa saya ajak bicara tentang ini saya melakukan segalanya untuk tim nasional dan itu suatu kehormatan tapi itu membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi pada tubuh saya Lukaku membandingkan situasinya dengan pemain yang dia kenal baik saat bermain untuk Belgia yakni pelatih Benley saat ini, Vincent Kompani Kompani tiba-tiba harus pensiun pada usia 33 tahun saya tidak ingin itu terjadi pada saya Inter Milan dikabarkan segera bertemu dengan Empoli untuk membahas kemungkinan transfer Fabiano Parisi pada musim panas 2-3 tahun 2023 ini sebagaimana dilansir FC Inter 1908 Nerazzurri telah mengidentifikasi Parisi sebagai pengganti ideal Robin Gosens di sisi kiri Nerazzurri akan bertemu dengan pihak Empoli dalam beberapa hari mendatang untuk membahas kemungkinan kesepakatan transfer sang pemain Agen Parisi telah mengonfirmasi bahwa back sayap asal Italia berusia 22 tahun itu hampir pasti bakal meninggalkan Empoli di akhir musim Adapun Gosens tidak menjadi pilihan utama dalam starting 11 Inter sejak Federico Di Marco tampil mengesankan di posisi sayap kiri Secara perlahan Gosens memang mendapatkan lebih banyak menit bermain Namun tetap saja ada potensi kepergiannya dari Giuseppe Meazza di musim panas ini Musim panas lalu, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, dan Eintracht Frankfurt telah dikaitkan dengan kepindahan Gosens Tim-tim Bundesliga itu kabarnya hingga saat ini masih tertarik dengan tanda tangan pemain berusia 28 tahun itu Oleh karena itu, tidak ada kepastian kalau Robin Gosens akan bertahan di Inter Jika ia pergi, maka Nerazzurri akan merekrut pemain baru yang bisa diandalkan di sisi kiri Menurut FC Inter 1908, Parisi menjadi target utama Inter jika Gosens memutuskan hengkang Parisi telah mencatatkan 33 penampilan untuk Empoli sejauh musim 2022-2023 ini di ajang seri A Dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 2 asis Terima kasih telah menyaksikan video channel ini Nantikan video-video channel ini selanjutnya Terima kasih telah menonton